Insiden yang terjadi di Kanjuruhan jadi bukti kesekian mengenai buruknya manajemen olahraga di Indonesia dari hulu hingga ilir. Publik semakin sadar tentang hal ini, apalagi dengan jatuhnya ratusan korban jiwa dalam insiden kemarin. Karena itu beberapa pihak yang dianggap punya peran dalam masalah ini dapat besakan keras untuk segera bertanggung jawab. Beberapa diantaranya bahkan telah diberi sanksi. Siapa saja mereka? Simak ulasannya dalam polemik kali ini. Dari semua institusi yang terseret dalam pusaran insiden di Kanjuruhan, kepolisian adalah yang paling dapat sorotan. Ada banyak dokumentasi yang menyudutkan dan bahkan bisa jadi bukti pidana. Mulai dari penggunaan gas air mata yang sejak awal melanggar protokol keamanan FIFA hingga tindakan penertiban berlebihan yang mengarah pada kekerasan. Hal itu membuat setidaknya 31 personel yang bertugas di malam kejadian harus menjalani pemeriksaan propam. 10 nama diantaranya sejauh ini bahkan telah dikenakan sanksi. Mereka adalah Kapolres Malang AKBP Perli Hidayat, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo, Komandan Kompi AKP Hasdharman, lalu ada Komandan Peleton Aibtu Solikin, kemudian Komandan Peleton Aibtu M. Samsul, Komandan Peleton Aibtu Ari Dwinanto, Komandan Kompi AKP Untung Sujadi, Komandan Kompi AKP Danang Sasongkope, Komandan Peleton AKP Nanang Pitrianto, serta Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Kemudian bukan hanya mendapat sanksi 3 orang personil kepolisian di luar beberapa nama barusan, bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Mulai dari Kompol Wahyu Setio Pranoto selaku kabak Ops Polres Malang yang akan dijerat tentutan hukum karena memahami aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata namun tidak melarang penggunaannya selama kejadian. Untuk tindakannya itu, Wahyu dikenakan pasal 359 dan atau 360 KUHP terkait kesalahan yang menyebabkan kematian. Lalu selanjutnya ada AKP Hasdharman selaku Komandan Kompi Brimob Polda, Jawa Timur, yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti memerintahkan bawahannya untuk menembakkan gas air mata dan karenanya dikenakan pasal yang sama dengan Wahyu. Begitupun dengan tersangka berikutnya, AKP Bambang Sidik Ahmadi selaku kasat Samabta Polres Malang. Dia juga terbukti memerintahkan personel menembakkan gas air mata dan karenanya turut dikenakan pasal 359 dan atau 360 KUHP. Tentu polisi bukan satu-satunya institusi yang disorot. Sejumlah dokumentasi yang tersebar di berbagai platform menunjukkan kalau kekerasan juga dilakukan oleh sejumlah personil TNI. Itu sebabnya meski belum merilis nama terang, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa semua personilnya yang terbukti melakukan tindakan represif selama kejadian akan menerima sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku. Dimana sejauh ini, berdasarkan pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan atau Kapus PN TNI, Laksma Kisdianto, sudah ada lima personil Angkatan Darat yang menjalani pemeriksaan di Markas Detasemen Polisi Militer atau DENPOM 3 Malang. Hanya saja terlepas dari dampak tindakan, pihak yang sejauh ini disalahkan atas insiden memang bukan hanya satuan tim pengamanan dari tentara dan polisi. Pihak manajemen klub serta penyelenggara laga juga dinilai punya kelalaian. Karena itu, mereka juga dikenakan sanksi oleh PSSI. Untuk arema selaku tuan rumah, setidaknya ada dua hukuman yang dijatuhkan. Pertama, mereka dilarang menyelenggarakan pertandingan sebagai tuan rumah, serta hanya berlaga dengan jarak minimal 250 km dari Hombes hingga akhir musim kompetisi 2022 dan 2023. Kemudian di luar itu masih ada sanksi lain berupa denda sebesar 250 juta rupiah. Ini memang keputusan yang problematik, karena meski terjadi di kandangnya, arema sebagai klub tidak bisa disebut bersalah secara langsung. Itu sebabnya, Presiden Madura United, Ahsanul Kosasi, dalam putas di akun Twitternya, menyebut kalau sanksi PSSI untuk arema merupakan tindakan yang berusaha melokalisir kesalahan semata-mata karena kelalaian orang-orang di Malang. Tapi itu bukan kritik yang punya kekuatan, karena pada akhirnya semua kesalahan tetap benar-benar dilimpahkan ke para penyelenggara pertandingan di Malang, dengan dua dari sekian panitia yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pertama ada Suko Sutrisno, security officer dalam pertandingan arema versus Persebaya, di Stadion Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober lalu. Dia juga dijerat dengan pasal 359 dan pasal 360 seperti tiga tersangka sebelumnya dari pihak kepolisian. Karena saat kejadian, dirinya malah memerintahkan para penjaga pintu untuk meninggalkan lokasi dan membiarkan gerbang 3, 11, 12, 13, dan 1 hanya terbuka selebar 1,5 meter. Hal inilah yang dinilai jadi penyebab sumbatan pada sekitar pintu keluar yang berlansung selama hampir 20 menit dan jadi awal mula kematian banyak orang karena berbagai sebab. Padahal idealnya, 5 menit sebelum pertandingan berakhir, 14 pintu gerbang yang tersebar di penjuru stadion sudah harus terbuka penuh. Bukan hanya Suko, ketua panitia pelaksana dalam gelaran arema versus Persebaya, Abdul Haris, juga dijadikan tersangka dengan jeratan pasal yang sama karena dianggap gagal mengantisipasi lonjakan kerumunan. Termasuk dalam hal ini mengabaikan rekomendasi pihak keamanan terkait kondisi dan kapasitas stadion saat pertandingan. Entah itu dalam bentuk penjualan tiket melebihi jumlah bangku hingga penetapan waktu yang dinilai tidak kondusif. Memang dalam urusan penjualan tiket seperti keterangan Sudar Maji, media ofiser arema, kapasitas bangkukan juruhan sebenarnya bisa menampung 45 ribu penonton. Tapi apa lacur? Tidak berhenti pada pidana, Haris juga terlanjur dikenakan sanksi khusus oleh Komisi Disiplin PSSI dalam bentuk larangan beraktifitas di dunia sepak bola seumur hidupnya. Jadi kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga mungkin bisa menggambarkan situasi yang dialami oleh Haris. Tapi dia bukan orang yang terakhir dimintai pertanggung jawaban karena masih ada Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita yang juga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuntutan pasal 359 dan pasal 360 tentang kesalahan yang berujung kematian. Penetapan ini berkaitan dengan sertifikasi dari PT LIB untuk arema yang masih berdasarkan hasil verifikasi dari 2020 untuk AFC Klub Lisensing di mana peninjauannya berdasarkan kriteria olahraga, infrastruktur, personel, dan administrasi legal serta finansial. Singkatnya, hadian dinilai melakukan kesalahan dengan meloloskan arema dalam sertifikasi dengan standar yang belum diperbarui. Padahal, untuk kriteria infrastruktur, dasar penilaian mengenai stadion yang disetujui untuk kompetisi AFC mesti terus diperbarui. Mulai dari sertifikasi keamanan stadion, rencana evakuasi, fasilitas latihan, fasilitas pelatihan, untuk pengembangan pemain, juga pedoman lain yang bersandar pada aturan dasar FIFA. Bisa dibilang, sejauh ini hampir semua pihak yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara dalam kejadian sudah menerima konsekuensi, bahkan ada yang disangsi tanpa desakan dari publik. Namun, masih ada satu pihak yang dilupakan. Masih sering luput, dibicarakan oleh semua orang. Ini adalah lembaga resmi yang punya peran besar dalam dunia sepak bola di Indonesia. Dan ketuanya, sejak awal insiden, sudah berkali-kali dicecar. Bahkan diminta mundur oleh banyak pihak. Namun, yang bersangkutan tampaknya belum tertarik mendengar permintaan publik dengan alasan ingin mengusut tuntas masalah insiden ini. Ada yang tahu siapa orang dan nama lembaganya? Kalau ada, kamu bisa kasih jawaban di kolom komentar. Nih, tutorial mundur. Siapa tahu ada yang nggak tahu caranya mundur. Tapi nggak semua keadaan orang bisa mundur kayak gue nih. Tuh, nggak bisa karena ada ininya. Jadi kita tuh harus mengerti, setiap orang nggak bisa disuruh mundur langsung mundur. Nggak, kita harus mengerti keadaannya. Itu hak mereka.